Halo Busy Friends, selamat datang di Unbusypedia, channel Youtube yang membahas tentang cerita mitologi dan hal menarik lainnya. Sebelum itu, Unbusypedia mengucapkan terima kasih untuk kalian Busy Friends, yang sudah memberikan support kepada Unbusypedia, dengan subscribe, komentar, ataupun hanya menyaksikan. Terima kasih banyak. Pada video kali ini, Unbusypedia akan membahas tentang salah satu peristiwa paling menarik dan dramatis dalam mitologi Yunani Busy Friends, yaitu peperangan suku Centaur melawan suku Lapid. Dengar-dengar nih, konon peperangan ini terjadi karena suku Centaur akan memperkosa wanita di sebuah kerajaan secara massal. Apakah benar seperti itu? Terus bagaimana kisah lengkapnya? Peperangan ini bermula dari sebuah pesta pernikahan yang berubah menjadi bencana. Piritos, raja suku Lapid, mengundang para Centaur, makhluk setengah kuda setengah manusia, untuk menghadiri pesta pernikahannya dengan hipodamea. Pesta berjalan sebagaimana semestinya dan meriah, namun di sela-sela acara pesta tersebut, tiba-tiba Centaur merusuh dan membuat kacau pesta pernikahan itu. Hal itu karena, para Centaur tidak bisa mengendalikan diri mereka setelah meminum anggur, Centaur yang mabuk berusaha memperkosa pengantin wanita dan para tamu wanita pada pesta pernikahan tersebut. Karena itu, kekacauan yang disebabkan oleh suku Centaur memicu kemarahan suku Lapid, beruk-beruk tanpa was-was-was suku Lapid langsung menghantam dan menyerang para Centaur. Entah karena suku Lapid takut atau karena ia punya orang dalam dan koneksi yang luas, akhirnya suku Lapid meminta bantuan kepada beberapa pahlawan terkenal, seperti Teseus. Pertempuran yang sengit pun terjadi antara kedua suku yang sebenarnya masih memiliki hubungan darah. Terus siapa yang menang nih? Jika Busi Friends penasaran dengan jawabannya, maka tonton sampai selesai video ini. Pada suatu hari di sebuah pegunungan Tesali hiduplah ras manusia setengah kuda yang sering disebut Centaur yang hidup di pedalaman. Di sana mereka hidup dengan berburu mencari makan. Mereka adalah makhluk yang memiliki kekuatan dan kecepatan luar biasa. Mereka hidup dengan berburu hewan, seperti rusa, babi hutan, dan burung. Mereka juga mengumpulkan buah-buahan, sayuran, dan jamur dari hutan. Mereka sangat menghargai alam dan menjaga keseimbangan ekosistem. Akan tetapi Centaur memiliki reputasi yang buruk dan terkenal barbar dan bodoh. Itu karena suku Centaur suka sekali dengan kekerasan, penjarahan, dan pemerkosaan. Centaur sendiri merupakan keturunan Ikshen, di mana pada waktu itu dikisahkan jika Ikshen jatuh cinta dengan Hera, istri Zeus. Kemudian, Zeus membuat awan yang disebut Nebhel dan mengambil wujud Hera untuk mengungkap nafsu Ikshen terhadap istrinya. Ikshen jatuh ke dalam perangkap dan dikawinkan dengan Nebhel. Dari perkawinan itu, lahirlah Centaurus yang pada akhirnya kawin dengan Magnesia yang merupakan sekor kuda betina, sehingga lahirlah Centaur. Dalam hal ini Centaurus merupakan pria, anak dari Ikshen dengan Nebhel. Pada suatu ketika, terjadi peperang antara suku Centaur dan suku Lapid. Peperangan ini merupakan salah satu peristiwa paling terkenal dalam mitologi Yunani. Peristiwa ini sering digambarkan dalam seni dan sastra, sebagai simbol dari peradaban melawan kebinatangan, atau budaya melawan alam liar. Suku Lapid sendiri merupakan suku manusia yang tinggal di dataran Tesali. Mereka dikenal sebagai suku yang beradab, berbudaya, dan bersekutu dengan para dewa. Mereka memiliki hubungan darah dengan suku Centaur, karena keduanya berasal dari keturunan yang sama yaitu Ikshen. Peperangan ini bermula dari sebuah pesta pernikahan yang berubah menjadi bencana. Pada waktu itu, Piritos yang merupakan raja suku Lapid hendak menikahi seorang perempuan bernama Hipodamea dan akan mengadakan pesta pernikahan yang megah. Karena pesta pernikahan yang megah raja suku Lapid itu, mengundang para Centaur untuk menghadiri pernikahannya dengan Hipodamea. Piritos ingin menunjukkan rasa hormat dan persaudaraan kepada suku Centaur, meskipun mereka berbeda sifat. Pesta itu sangat meriah dan berjalan sebagaimana mestinya. Namun di sela-sela acara pesta tersebut, tiba-tiba Centaur merusuh dan membuat kacau pesta pernikahan tersebut. Para Centaur itu tidak bisa mengendalikan diri mereka setelah meminum anggur, yang merupakan minuman baru bagi mereka. Mereka menjadi mabuk dan liar, dan berusaha memperkosa pengantin wanita dan para tamu wanita lainnya. Salah satu Centaur, bernama Arishan, bahkan mencoba merebut Hipodamea dari pelaminan. Hal ini memicu kemarahan suku Lapid, yang langsung menyerang para Centaur dengan bantuan pahlawan Teseus yang terkenal. Kemudian, pertempuran yang sengit pun terjadi antara kedua suku yang sebenarnya masih memiliki hubungan darah. Para Centaur menggunakan senjata apa saja yang mereka temukan, seperti meja, kursi, cangkir, atau tanduk. Para Lapid menggunakan pedang, tombak, atau panah. Banyak korban jiwa yang berjatuhan dari kedua belah pihak. Setelah itu, karena bantuan dari pahlawan Teseus, akhirnya, suku Lapid berhasil menang dan mengusir para Centaur dari Tesali. Karena kekalahan itu, para suku Centaur yang selamat melarikan diri ke berbagai tempat, seperti Arkadia dan Peloponesus. Bahkan beberapa dari Centaur ingin pindah dan mengakui sisi Olympus dan berusaha menyerang Olympus. Usaha para Centaur digagalkan oleh Herakles yang masih merupakan saudara sepupu mereka. Pada akhirnya Centaur memilih untuk hidup menyebar dan sebagian melakukan perjalanan, bahkan sebagian lainnya masih melakukan kekerasan dan perebutan wilayah untuk mereka tinggal. Akan tetapi tidak ada yang tahu pasti nasib mereka setelah itu, karena pada cerita ini tidak ada sumber yang pasti tentang nasib akhir suku Centaur. Mungkin mereka punah karena perang, penyakit, atau kelaparan. Atau mungkin mereka masih hidup di tempat-tempat terpencil dan tersembunyi yang tidak diketahui oleh manusia. Sampai pada kesimpulan, mitos ini menggambarkan pertarungan dramatis antara peradaban dan kebuasan atau kebarbaran, diwarnai oleh peristiwa pesta yang berubah menjadi bencana yang penuh kekacauan. Suku Lapid, dengan keberanian dan bantuan pahlawan, memenangkan pertempuran melawan kebarbaran suku Centaur. Di lain sisi dari cerita kejam ini, menyampaikan sebuah pesan tersirat yang penting dan penuh pesan moral, tentang pentingnya kendali diri dan saling menghormati. Cerita ini tetap dan masih relevan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari karena memiliki nilai-nilai manusia. Demikianlah pembahasan Unbusypedia tentang peperangan suku Centaur melawan suku Lapid. Semoga Busy Friends mendapatkan pengetahuan baru dari video ini dan semoga bisa menjadi hiburan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Saya harap Busy Friends menikmati dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.